Ini soal nomor satu itu Mengenai persamaan Differential orte pertama Oh iya, kalau misalkan Mau nanya atau suaraku Kekecilan atau temponya terlalu cepat Langsung on make aja Buat Instrupsinya Nah, buat persamaan Differential orte satu itu Untuk cara penyelesaiannya itu Kita harus mengalihkan kedua ruas itu Dengan faktor Integrasi, faktor integrasi itu apa? Faktor integrasinya Itu adalah E pangkat E E pangkat integral PX DX Dimana di Format biasanya itu adalah Y aksen Tambah PX Y sama dengan QX Jadi untuk soal yang ini Soal nomor satu Nilai dari PX Itu 2 per X tambah 3 Nah, setelah kita kalikan Nah, setelah kita kalikan Kedua ruas ini dengan E pangkat integral PX DX Kita dapat Y aksen Kali E pangkat integral PX DX PX DX Ditambah dengan PX Y Yaitu 2 2 Per X tambah 3 DX Dikali dengan E pX DX Yaitu E 2 per X tambah 3 DX Dikalikan dengan Y Sama dengan QX Yaitu X tambah 3 Pangkat 4 Dikalikan dengan E Integral 2 per X tambah 3 DX Nah Untuk Di luas kiri ini Bisa dilihat Kalau Ada Y aksen Dan Y Dan juga Integral PX DX Yaitu Integral PX DX Yaitu 2 per X tambah 3 Ditambah 2 per X tambah 3 Kali E Pangkat E Integral 2 per X Pangkat 3 X Plus 3 DX Nah Bisa dilihat Kalau Y ini Y aksen ini Merupakan turunan Dari Y Dan juga Formula ini Merupakan turunan Dari Ini E pangkat Integral 2 per X tambah 3 Dia bisa dilihat Ini Ini adalah U aksen Dikali dengan V Ditambah dengan V aksen Dikali dengan U Jadi ini sama dengan Turunan dari U V Dengan U Sama dengan Y Dan V Sama dengan E pangkat Integral 2 per X tambah 3 DX Nah Jadi bisa Didapatkan Bisa Didapatkan Kalau Turunan Dari Y Dikali dengan E Pangkat Integral 2 per X Tambah 3 DX Itu Sama dengan X Tambah 3 Pangkat 4 Dikali dengan E Integral 2 Per X Tambah 3 DX Dan kita Jika kita Integralkan Kedua Sisi Jadi kita Dapat Y dikali E pangkat Integral 2 per X Tambah 3 DX Itu sama Dengan Integral X Tambah 3 Pangkat 4 Dikali dengan E pangkat Integral 2 per X Tambah 3 DX DX Nah kita Pertama untuk Menyelesaikan Permasalahan Ini kita Mencari Integral 2 per X Tambah 3 Jadi untuk Integral 2 X Pangkat 3 Integral 2 per X Tambah 3 DX Kita Bisa Dapat Ini Nilainya 2 Dikali Integral 1 per X Tambah 3 DX Yaitu Sama Dengan 2 Len X Tambah 3 Tambah C Nah Jadi kita Input 2 len X Tambah 3 Ini Ke Sini Dan Sini Ke E pangkat Integral Kita input Jadi dapat Y sama Dengan E Y kali E pangkat 2 len X Tambah 3 Tambah C 1 Sama Dengan Integral Dari X Plus 3 Pangkat 4 Dikali Dengan E Pangkat 2 len 2 len X X 3 Tambah C 2 Nah Setelah ini Kita tahu Kalau E Pangkat Len A Itu sama Dengan A Kita bisa Ubah Bentuk Ini Menjadi Y Dikali Dengan X Plus 3 Dikwadratin Ditambah Dengan E Dikali Dikali Dengan E Pangkat C 1 Sama Dengan Integral Dari X Plus 3 Pangkat 4 Dikali Dengan X Plus 3 Kuadrat Dikali Dengan E Pangkat C 2 DX Nah Ini Menjadi Y Dikali X Plus 3 Kuadrat Dikali Dengan E Pangkat C 1 Ini Integral Dari X Plus 3 4 Tambah 2 Menjadi 6 Dikali Dengan E Pangkat C 2 DX Untuk Menurunkan Ini Ini Merupakan Konstanta Jadi Kita Perhatikan Yang Ini Saja Bisa Pakai Cara Substitusi Atau Pakai Cara Cepat Saja Karena Ini X Koefisien 1 Jadi Jika Di Integralkan Ini Hasilnya Menjadi Ini Diintegralkan Hasilnya Menjadi X Plus 3 Pangkat 7 Per 7 Dikali Dengan Koefisien Itu E Pangkat C 2 Ditambah Konstanta Soal K Dan Disini Kita Ada Y Dikali X Pangkat 3 Kwadrat Dikali E Pangkat C 1 Nah Di Soalnya Itu Disebutkan Kalau F Min 2 2 1 Per 7 Ya Bentar F Min 2 1 7 Itu Maksudnya Apa Kalau kita Masukkan Nilai X X Min 2 Persamaan Ini Y Akan Bernilai 1 7 Jadi Kita Cobain Y Dikali X Plus 3 X Plus 3 Itu Jadi Kita Substitusi Min 2 Tambah 3 Min 2 Tambah 3 Kwadrat Dikali Dengan E Pangkat C 1 Ini Sama Dengan Min 2 Tambah 3 Pangkat 7 Per 7 Dikali Dengan E Pangkat C 2 Tambah Konstanta Karena Kita Ini Jadinya Y Kali 1 Dikali E Pangkat C 1 Sama Dengan Sepertujuh Dikali E Pangkat C 2 Ditambah Konstanta Kita Bisa Lihat Dari Sini Kita Ada Nilai Sepertujuh Jadi Y Sama Dengan Sepertujuh E Pangkat C 2 Ditambah E Pangkat C 1 Ditambah K Per E Pangkat C 1 Kita Kan Sudah Ada Nilai Sepertujuh Yang Itu Yang Kita Cari Jadi Sepertujuh Sama Dengan Sepertujuh Dikali Ini Anggap Konstanta Baru Konstanta 2 Ditambah Konstanta 1 Karena Kita Sudah Sepertujuh Kita Bisa Lihat Nilai Memenuhi Ini Adalah K 1 Misalkan K 1 0 1 Jadi Bisa Didapat Itu Y Eh Bentar Kita Dibau Aja Itu Kalau Y Dikali Sama X Pangkat 3 Kuadrat Itu Sama Dengan X Tambah 3 Anggap 7 Per 7 X Pangkat 3 7 Per 7 Dikalikan Dengan Konstanta 2 Ditambahkan Dengan Konstanta 1 Kita Sudah Dapat Konstanta 2 Dan Konstanta 1 Tentunya Jadi Y Dikali X Plus 3 Kuadrat Itu Sama Dengan X Plus 3 Pangkat 7 Per 7 Kita Bisa Pindahkan X Plus 3 Kuadrat Ke Ruas Kanan Jadi Y Sama Dengan X Plus 3 Pangkat 5 Per 7 Dimana Dipilihannya Itu Adalah B Sekarang Lanjut Ke Soal Nomor 2 Ini Soal Per Soal Kedua Ini Kita Bisa Lihat Limit Dari Limit X Menuju 0 Dari Kosek Kuadrat Atau Sepersin X Kuadrat Dikurangi Dengan Sepersin X Kuadrat Memiliki Nilai Yang Absolut Dia Memiliki Nilai Yang Bukan Tak Hingga Dan Semacam Dan Jika Kita Input Nilai 0 Dari Disini Kita Dapat Bentuk Tak Hingga Dikurang Tak Hingga Yang Merupakan Salah Satu Bentuk Tak Tentu Jadi Kita Pertama Kita Harus Mengubah Bentuk Dari Persamaan Ini Sehingga Dapat Kita Gunakan Cara-cara Seperti L Hopital Ataupun Kita Mengubah Bentuk Dari Persamaan Tersebut Nah Jadi Pertama Limit X Menuju 0 Dari Sper Sin X Kuadrat Sin X Kuadrat Dikurang Sper X Kuadrat Kita Kita Bisa Ubah Bentuknya Menjadi Limit X Menuju 0 Dari X Kuadrat Kurang Sin Kuadrat X Per X Kuadrat Sin Kuadrat X Untuk Cara ini Mungkin bisa Dilakukan Dengan Cara L Hopital Cuma Setelah Saya Mengerjakan Caranya Lumayan Panjang Jadi Saya Menggunakan Secara Lain Yaitu Kita Mengubah Bentuk Dari Persamaan Ini Untuk Persamaan X Kuadrat Kurang Sin Kuadrat X Per X Kuadrat Dikali Sin Kuadrat X Kita Bisa Ubah Bentuknya Dengan Cara Ini Kita Misalkan A Kuadrat Ini B Kuadrat Jadi Kita B Kita Ubah Bentuknya Menjadi X Tambah B Kuadrat Itu Sin X X X Dikali Dengan A Kurang B X Kurang Sin X Dibagi Dengan X Kuadrat Kali Sin Kuadrat X Dari Persamaan Eh Dari Dari Limit Trigonometri Yaitu Limit X Menuju 0 Dari Sin X Per X Selain Dengan 1 Kita Bisa Dapat Nilai Yang Persamaan Sin Pertama Ini Itu Dari X Kita Bagikan X Dari Dengan Dikalikan Dengan X Kurang Sin X Ter Sisanya Itu Adalah X Dikali Sin Kuadrat X Nah Kemudian Ada nilai Sin Kuadrat X Di bawah Ini Dan Aku Mau Mengubahnya Menjadi Misalkan Variable Line Dari Persamaan Yang Sama Yaitu Sin X Per X Jadi Kebalikannya Juga Benar Yaitu Limit X Menuju Mol X Per Sin X Sama Dengan 1 Jadi Kita Dapat Mengubahnya Dengan Cara Kita Mengalikannya Dengan X Quadrat Per X Quadrat X X Per Dikalikan Kedua Plusnya Dengan X Quadrat Per X Quadrat Dikalikan Dengan Persamaan Kedua Ini X Kurang Sin X Per X Lali Sin X Quadrat Kita Pindahkan Sin Quadrat Sini Kita Pindah Posisinya Kita Dapat X Plus Sin X Per X Dikali Dengan Dikali Dengan X Kurang Sin X Per X Pangkat 3 Untuk Limit Sama Kita Kalau X Sin X Jika Kita Bagi Dengan X Rupakan 1 1 Jadi Untuk Yang Kedua X Quadrat Per X Ini Bilai Seperti X Per Sin X Dikwadrat X Per Sin X Dikwadrat Dan Untuk Persamaan Ketiga Ini Kita Dapat X Kurang Sin X Per X Kubik Kita Bisa Menyelesaikan Yang Ketiga Ini Dengan Cara L Hospital Limit X Menuju 0 Dari X Kurang Sin X Per X Ketiga Kita Kalau Kita L-Hopitalkan Sekali Kita Akan Dapat 1 Dikurang Cos X Dibagi 3 X Quadrat Dan Jika Kita L-Hopitalkan Untuk Kedua Kalinya Kita Akan Dapat Sin X Per 6 X Dimana Kita Bisa Ubah Bentuk Ini Jadi Sin X Per X Kali 1 Per 6 Jadi Kita Dapat Nilai Ini 1 Dan Ini 1 6 Jika Kita Kalikan Kita Dapat Nilai 1 6 Jadi Untuk Persamaan Yang Di Kita Kita Duk Yang Persamaan Ini Lalu Kita Input Nilai J Sama Dengan Ini Sama Dengan 2 Dikalikan Dengan 1 Dikalikan Dengan 1 Per 6 Kita Dapatnya 1 Per 3 Jadi Nilai Dari Limit Ini Adalah 1 Per 3 Sedangkan Disol Itu Menayakan Nilai Ini Jika Ini Sama Dengan 1 Per 9 A Jadi Kita Bisa Dapat 1 Per 3 Sama Dengan 1 9 A Dan Kita Dapat A Itu Nilai Sama Dengan 3 Dan Ini Merupakan Pilihan Sampai Sini Ada Pertanyaan Atau Terlalu Cepat Tempon Suara Terlalu Kecil Atau Gimana Atau Damat Untuk Pertanyaan 2 6 1 6 6 6 6 6 6 Kita Pertama Tunakan Persamaan Ini Persamaan 1 Ini Persamaan 2 Ini Persamaan 3 Jadi Untuk Nilai 2 Ini Kita Dapat Dari Persamaan 1 Dan Ini Persamaan 2 Dan Persamaan 3 Ini Kita Dapat Nilai Dari Yang Bisa Dilihat Di Sini Dan Fungsi Yang Ini Kita Turunkan Dari Sini Dan Prosesnya Untuk Ini Penurunan Penurunan Ini Kita Melakukan Modifikasi Dan Disini Kita Mencari Nilai Disini Mencari Nilai Ada Pertanyaan Lagi Nggak Mungkin Untuk Nomor Satunya Juga Atau Udaman Oke Jadi Kita Lanjut Ke Nomor 3 Nomor 3 Cewaja Buat Ini Buat Soal Nomor 3 Kita Bisa Lihat Di Soalnya Itu Ada Akar 1 Kurang 4 X Quadrat Nah Untuk Soal Ini Kita Akan Menggunakan Substitusi Trigonometrik Jika Ada Bentuk Akar A Dikurang X A Quadrat Dikurang X Quadrat Kita Dapat Substitusi Nilai X Menjadi A Sin Theta Sehingga Ini Kita Bisa Dapat A Cos Theta Eh A Cos T Tapi Kita Ubah A Cos Theta Nah Jika Ada Dua Bentuk Lain Itu Ada A Quadrat Plus X Quadrat Dan Juga Ada X Quadrat Plus A Quadrat Untuk Ini Kita Untuk Yang Ini Kita Substitusikan X Sama Dengan A Tan Theta Jadi Kita Dapat Nilai Ini Menjadi A Cos Theta E A C Theta E A C T E A C Theta Sedangkan Untuk Yang Ketiga Ini Kita Substitusikan Ini Ini A X Quadrat Kurang A Quadrat Jadi Salah Tulis Untuk Yang Ketiga Ini Kita Substitusikan X Dengan X Sama Dengan A C Theta Jadi Kita Dapat Nilai Ini Sama Dengan A Dan Theta Karena Bentuk Yang Disoal Ini Adalah Satu Kurang Variable Dikuadratkan Kita Menggunakan Substitusi Yang Pertama X Sama Dengan Asil Theta D Berkala Kita Tentukan Dulu Oh Ya kan Ini A Kurang 4 X Quadrat Sedangkan Yang Aku Bilang Tadi Itu Adalah A Quadrat Kurang X Quadrat Nah Kita Bisa Ubah Bentuknya Karena Ini 1 Kurang 4 X Quadrat Kita Bagi 2 Dengan 4 Dan Kita Kalikan Dengan 4 Jadi Kalau Di Dalam Akar 4 Jadi Kita Kalikan Dengan 2 Nah Jadi Bentuk Dari Integral Itu Bisa Kita Ubah Jadi Integral Dari Sepert 4 Menuju Setelah Akar dari Seperempat Kurang X Quadrat Dikalikan Dengan 2 Dibagi Dengan X Pangkat 3 BX Kan Kita Tadi Sudah Kita Substitusi X Sama Dengan Asin Theta Kita Substitusi X Sama Dengan Akar Seperempat Setengah Sin Theta Nah Turunan Dari Ini Apa Jadi Kita Bisa Ubah DX D Theta Ini Sama Dengan Setengah Cos Theta D DX Ini DX Sama Dengan Tengah Cos Theta D Theta Jadi kita Ubah Bentuknya Ini Sama Dengan Untuk Akar Sepert Empat Kurang Setengah Sih Theta Kalau kita Quadratin Jadi Sepert Mentor Kita Kasih Space Sedikit Sepert Dikurang Sepert Empat Sedan Quadrat Theta Dibagi Dengan X Pangkat 3 Yaitu Sepert 8 Sin Pangkat 3 Theta Dikalikan Dengan DX Yaitu Setengah Ada Kali 2 Setengah Plus Theta D Theta Nah Habis itu Kita Input Ini Yang ini Kita dapat Dari Persamaan 1 Kurang Sin Quadrat X Sama Dengan Cos Quadrat X Jadi Saya dapat Ini Yaitu Integral 1 Per 4 2 Dikali Akar Dari Persamaan Ini Jadi Sepert 4 Cos Quadrat Theta Per Sepert 8 Sin Pakat 3 Theta Dikalikan Dengan Setengah Cos Theta D Theta Kita bisa Coret Ini Ini Kita dapat Integral 1 Per 2 1 4 Akar 1 4 Cos Quadrat Theta Nah Kita bisa Kita dapat Invitral Setelah Cos Quadrat Theta Ini Ada 1 Per 8 Di bawah Jadi Ini 8 Per 2 Per Ter Sin Pangkat 3 Theta D Theta Nah Di soalnya itu sendiri Dia bukan minta Dari hasil Dari integrals itu Dia minta Apa yang Integral ini Bisa diubah Menjadi apa Dan Kita dari tadi Mengubah Integral tersebut Tapi kita belum Ubah Batas Atas Maupun Batas Bawahnya Nah Kita kan tadi Sudah Mengubah Substitusi Kalau Nilai X Itu Sama Dengan Setengah Sin Theta Jadi Kita Kita ubah Nilai Ini Kita pertama Ubah Nilai Batas Bawahnya 1 Per 4 Itu Sama Dengan Setengah Sin Theta Kita dapat Sin Setengah Itu Bisa kita ubah Menjadi 45 derajat Atau Dalam Untuk Radian Di Per 6 Sedangkan Untuk Yang Batas Atas X Untuk Batas Atas Itu Setengah Sama Dengan Setengah Sin Theta Dimana Sin Theta Itu Harus Bernilai 1 Dan Kita dapat Nilai Theta Itu Pi Per 2 Jadi Kita bisa Ubah Persana Ini Jadi Integral Dari Pi Per 6 Hingga Pi Per 2 Dari 4 Cos Kwadrat Theta Per Sin Pangkat 3 Theta D Theta Ini Pilihan Ke Ini Pilihan B Tadi Ada Yang Nanya Kalau Nilai Yang Dari Ini Dari Persamaan 1 2 3 Ini Diturunkan Persamaan 1 Dan Persamaan 2 Kita Kita Menggunakan Suatu Ketentuan Limit trigonometri Yaitu Sin x Per x Jika limitnya Menuju x Menuju 0 Itu Samankan 1 Untuk Persamaan 3 Ini Kita Turunkan Kita Menggunakan L Hopital Jadi Dimana Untuk Teknik L Hopital Ini Kita Menurunkan Penyebut dan Pembilangnya Dan Kita Lakukan Ini 2 Kali Untuk Persamaan Yang Ketiga Jadi Yang X Kurang Sin x Per x Pangkat 3 Ini Kita Turunkan 1 Kali Yang Kurang Sin x Jadi 1 Dikurang Turunan Sin x Cos x Yang Bawah Ini Kita Turunkan X Pangkat 3 Jadi 3x Kwadrat Nah Kan Ini Masih 0 Per 0 Kalau Kita Input Nilai X 0 Jadi Kita Turunkan Lagi Jadi Kita Dapat Turunan 1 Cos x Itu Sin x Per 3x Kwadrat Yaitu 6x Kita Ubah Bentuknya Menjadi Sin x Per x Dikali 1 Per 6 Sin x Per x Ini Sendiri Nilainya Jika X Menjadi 0 Itu Adalah 1 Dan Dikali 1 Jadi Persamaan 3 Ini Yang Ini Memiliki Nilai 1 Per 6 Sekarang Lanjut Ke Nomor 4 Yang Sin Theta Pi 2 Untuk Yang Ini Tadi Kita Ada Nilai X Ini Masih Dalam Bentuk X Sedangkan Kita Terus Lakukan Substitusi Ini X Sama Dengan X Sama Dengan Setengah Sin Theta Kita Masukkan Nilainya Ini Merupakan Kita Ubah Dari Ini Kita Ubah Batas Bawah Ini Kita Ubah Batas Bawah Dan Ini Kita Ubah Batas Atas Misalkan Contoh Yang Atas Ini Batas Atas Setengah Kalau Masih Bentuk X Kita Masukkan Setengah Sama Dengan Setengah Sin Theta Kita Dapat Sin Theta Yang Dicari Itu Harus Sama Dengan Satu Jadi Kita Ubah Nilainya Jadi Pi Per 2 Untuk Sekali Kita Masih Di Topik Ini Kalau Kita Mengubah Nilai X Menjadi Fungsi Trigono Kita Ada Batas Yang Kita Gunakan Soalnya Untuk Kasus Ini Sintet Sama Dengan Satu Dan Bisa Juga Ini Kita Ubah Jadi 5 Pi Per 2 Kita Tambah 2 Pi Terus Jadi Kita Memiliki Batasnya Itu Dari Min Pi Ke Pi Jadi Yang kita Gunakan Batasnya Dari sini Aja Untuk Nilai Tetanya Untuk Nomor 3 Untuk Nomor 3 Ini Soalnya Itu Akar 1 Kurang 4 X Kuadrat Kita Bisa Ubah Bentuknya Menjadi 1 4 Kurang 8 Per 2 1 4 2 Dari 2 Kuadrat Z Kita Bisa Ubah Bentuknya Dari Yang 1 Kurang 4 X Kuadrat Kita Ubah Bentuknya 1 Per 4 Kurang X Kuadrat Karena Ini Diakarin Jadi Keluarnya Kali 2 Nah Kita Ubah Persamanya Dari Yang Ini Karena Dari Soalnya Itu Mudah Kurang X Kuadrat Kita Substitusinya Dengan X Sama Dengan A Sinteta Dengan Nilai A Itu Akar 1 4 Setengah Dan Untuk DX sendiri Itu Kita Turunin Fungsi Setengah Sinteta Jadi Setengah Cos Theta Jadi DX Itu Sama Dengan Setengah Cos Theta D Theta Kita Input Bersamanya Ke sini Ini Kita Input Dan Ini Kita Ubah Dari 1 Kurang 4 1 Kurang 1 4 Sin Kuadrat Theta Menjadi 1 4 Cos Kuadrat Theta Itu Dari Yang Ini 1 Kurang Sin Kuadrat Theta 1 Kurang Sin Kuadrat Itu Sebenarnya Cos Kuadrat Kita Akarkan Ini Kita Dapat Setengah Cos Theta Setengah Cos Theta Ini Kita Kalikan Dengan Yang Cos Theta B Theta Dan Juga Sin 3 Theta Kita Karena Ini Setengah Dan 1 Per 8 Kita Ubah Ini Jadi 8 Yang Ini Jadi 4 8 Per 2 4 Dan Abis itu Karena Kita Sudah Mengubah Fungsinya Kita Juga Harus Mengubah Batas Awal Dan Batas Batas Bawah Dan Batas Atas Kita Ubah Dengan Proses Yang Ada Di Sini Yang Sudah Aku Baru Jelaskan Lagi Dan Kita Dapat Hasilnya Ini Sekarang Lanjut Ke Nomor 4 Nomor 4 Oh ya Ini Kalau Ada Kecepatan Bilang Aja Kita Lanjut Ke Nomor 4 Oke Nomor 4 Nomor 4 Di Soalnya Itu Ada Integral Dari A Dari A Hingga Tak Hingga Dari 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 A Hingga Tak Hingga X Pangkat E D Pangkat Min 2 X Quadrat D X Kita Dapat Mengerjakan Permasalahan Ini Dengan Metode Substitusi Dan yang Tadi kita Lakukan Substitusi Trigonometri Sekarang kita Lakukan Substitusi Biasa Kita Misalkan Ini Ada Dua Kalau kita Lihat Fungsinya Ada Dua Fungsi Ada Satu Fungsi Polinomial Itu X Dan juga Ada Fungsi Fungsi Dan juga Ada Fungsi Satu Lagi E Pangkat Min 2 X Quadrat Kalau kita Terumahkan Fungsi Polinomial Kita Pada Kira Akan Dapatkan Nilai Satu Tapi Kita Disini Akan Menggunakan Substitusi Dan Cara Ini Mungkin Kalian Bisa Gunakan Untuk Integral Integral Lainnya Metode Integral Lainnya Dia Pertama Aku Substitusi Aku Mau Hilangkan X Soalnya Kalau Kita Turutkan E Pangkat Min 2 X Quadrat Penilai Dari E Pangkat Min 2 X Quadrat Ini Akan Terus Muncul Dia Mau Hilangkan X Kebetulan Di atas E Ini Pangkat X Quadrat Min 2 X Quadrat Jadi Kalau Kita Substitusikan U Sama Dengan Min 2 X Quadrat Kita Jika Kita Turunkan Ini Kami Jadi Min 4 X X Jadi Kita Bisa Ubah Bentuk Ini Jadi Integral Dari A Hingga T Hingga Dari E Pangkat Min 2 X Quadrat Atau Ini Kita Ubah Aja Langsung Ke U Kita Ubah Ke U Dari X DX Kan Di Disini Kita DU Sama Dengan Min 4 X DX Jadi Kita Kalikan Dengan Min 4 Per Min 4 Jadi Ini Kita Bisa Ubah Yang Ini Min X DX Ini Jadi DU Integral A D D Pangkat U DU Per Min 1 Per 4 Kita Keluarkan Dia Dari Integral Tersebut Kita Dapat Integral EU DU Untuk Persamaan Eksponensial Integral Dari EX DX Itu Tetap EX Tambah C Nah Jadi Karena Kita Udah Ada Ini Kita Bisa Integralkan Langsung Jadi Min 1 Per 4 EU Plus C Cuma Karena Ini Ada Batas Atas Batas Bawah Ada Batas Ada Batas Atas Dan Batas Bawah Kita Nggak Perlu Plus C Karena Kita Input Nilain Kita Ubah Ini U Tadi Apa U Tadi Min 2 X Kuadrat Sama Dengan Min 1 4 E Min 2 X Kuadrat Dari A Hingga Infiniti Di Soalnya Ini Memiliki Nilai Sama Dengan 1 Per 36 Pertama Kita Ubah Bentuk Ini Dulu Sama Dengan Min 1 4 Karena E Pangkat Minus Kita Bisa Ubah Dengan Cara Kita Pindahkan Ini E Ke Bawah Dengan Pangkatnya Sekarang Jadi Positif 2 X Kuadrat Ini Memiliki Nilai Jika Kita Input Dari A Hingga Tak Hingga Memiliki Nilai Seperti 6 Jadi Kita Input Nilainya Dulu Untuk Nilai Yang pertama Yang Batas Atas Tak Hingga E Pangkat 2 X Kuadrat X Itu Tak Hingga Itu Akan Mendekati 0 Jadi Kita Memiliki Nilai Min 0 Untuk Yang A Kalau Kita Input Nilainya Itu Menjadi Min Seperempat E Pangkat 2 A Kuadrat Ini Nilai Seperti 6 Jadi Nilai Dari Seperempat E Pangkat 2 A Kuadrat Ini Sama Dengan Seperti 6 Seperti 6 Jadi Kita Bisa Kalikan Kedua Ruas Dengan 4 Biar Untuk Menghilangkan Seperti 4 Ini Jadi 1 Ini Kali Kali 4 Kali 4 Seper E Kuadrat A Kuadrat Sama Dengan Seper 9 Kita Balikan Ini Inverse Kita Kita Dapat E Kuadrat E Kuadrat A Kuadrat Sama Dengan 9 Kita Akarkan 2 Ruas Kita Dapatkan E A Kuadrat Sama Dengan 3 Untuk Menghilangkan E Kita Bisa Menggunakan LEN Jadi Untuk Ini Kita Kita Gunakan LEN Di Keduanya Kita Gunakan LEN LEN E Pangkat A Kuadrat Sama Dengan LEN 3 Jadi Kita Bisa Pindahkan Ini Ini Merupakan Salah Satu Sama Sama Satu Garak Berjalan Kita Bisa Memindahkan Pangkat Dari Konstantin Di Dalam Keluar Jadi Kita Kalikan Jadi Bentuk Ini Dari LEN E Pakat A Kuadrat Kita Ubah Menjadi A Kuadrat LEN E Sama Dengan LEN 3 Dan LEN E Ini Sendiri Memiliki Nilai 1 Jadi A Kuadrat Sama Dengan LEN 3 Kita Akarkan Lagi V2 Ruasnya Kita Dapat A Sama Dengan Akar LEN 3 Ini Opsi C Nol Buat Yang Ini Nol Yang Ini Ini Datangnya Dari Min 1 Per 4 E Pangkat 2 X Kuadrat 7 Ini Sama Dengan Pin 1 Per 4 Dikalikan Dengan E Kuadrat X Kuadrat Ini Nilai Yang Ini Nilai Yang Ini Menuju Tak Hingga Jadi 1 Per Sesuatu Yang Dekati Tak Hingga Itu Akan Memiliki Nilai 0 Untuk Yang A Ambil Negatif Tidak Bisa Karena Dari Fungsi Itu Sendiri Fungsi Akar Akar Misalkan Akar A Kuadrat Dari Fungsi Itu Sendiri Memiliki Hasil Positif Absolute Jadi Kita Fungsi A Kuadrat Ini Sama Dengan A Mungkin Persamaan X Kuadrat Sama Dengan A Kuadrat Itu X Bisa Nilainya Plus Minus A Cuma Untuk Fungsi Akar Itu Sendiri Itu Memiliki Hasil Pasti Positif Oke Kita Lanjut Ke Nomor 5 Nomor 5 Eh Bentar 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 Seperti yang Untuk yang ini Bisa nilai Bisa negatif Bentar Diperiksa Oh Oh Iya Nilai Dari A Ini Bisa Positif Dan Bisa Negatif Jadi Di Pilihan Ini Mungkin Pilih Salah Satu Oke Lanjut Ke Nomor 5 Lanjut Ke Nomor 5 2 Sekian So Dari X Menuju Hingga X Menuju Hingga Rilen Rilen X Quadrat Plus 5 X Plus 3 Dikurang X Plus 2 Sama Dengan 2 A Kalau kita Input nilai Dari X Ini Kita akan Dapat Bentuk Dari Dalam Itu Hingga Kurang Hingga Ini Juga Merupakan Salah Satu Bentuk Tentu Kita Pakai Teknik Cali Sekawang Jadi Untuk Persamaan Ini X X Quadrat Plus 5 X Plus 3 Bentar Plus 3 Dikurang X Plus 2 Kita Bisa Kalikan Sekawan Dengan Yang Gini Kita Ubah Nilainya Dari Negatif Ke Positif X Quadrat Plus 5 X Plus 3 Plus X Min 2 Karena Kita Kali Sekawang Kalau kita Bikin ini kurung Ini membuat nilai X Kurang 2 Kita Jangan lupa Karena kita Kali Dengan Kawan Sepasangnya Akar X Quadrat Plus 5 X Plus 3 Ditambah X Kurang 2 Kalau kita Kalikan ini Kita akan Dapat X Quadrat Tambah 5 X Tambah 3 Dikurang Dengan X Min 2 Quadrat Yaitu X Quadrat Tambah 4 X Kurang 4 Per Ini Yaitu X Quadrat Plus 5 X Plus 3 Ditambah Dengan X Kurang 2 Kalau kita Menambah Semua yang Di atas ini Kita dapat 9 X Min 1 Per Akar X Quadrat Tambah 5 X Plus 3 Ditambah X Kurang 2 Kita Bisa Keluarkan X Dari Kedua Persamaan Jadi Ini 9 Kurang 1 Per X Ini Kali X Dibagi Akar 1 Tambah 5 Per X Tambah 3 Per X Quadrat Tambah 1 Kurang 2 Per X X Kita Kalikan X Kita Kita Bisa Hapus Kedua Nilai Ini Kita Coret 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 Kita Dapat 9 Kurang 1 Per X Per Akar 1 Tambah 5 Per X Tambah 3 Per X Quadrat Tambah 1 Kurang 2 Per X Kalau Kita Masuk Termlimit X Menuju Tahingga Dari Persamaan Ini X Menuju Tahingga Dari 9 Kurang Per X Per Akar 1 Tambah 5 Per X Tambah 3 Per X Quadrat Tambah 1 Kurang 2 Per X Kita Input Nilainya Kita Dapat Nilai Ini Merupakan 9 Per 2 Kita Ini Semua Yang Memiliki Per X Atau Per X Quadrat Itu Nilai 0 Jadi Kita Ubah Jadi 9 Per 1 Tambah 1 9 Per 2 Setelah Itu Kita Cari Ini Memiliki Nilai Sama Dengan 2 A Nilai Dari Lent Ini Sama 2 A Bentar Dulu Kedeng Sama Dek Lanjut Dan Dan Dari 9 Per 2 Dan Dari 9 Per 2 Sama Dengan 2 Dari saya dapat nilai A itu sama dengan setelah atau akar 9 per 2 ini kita bisa ubah bentuknya jadi 3 per 2 ini kalau aku ada salah mungkin bisa cat aja tapi enggak ada opsinya oke lanjut ke nomor 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 6 lanjut ke nomor 6 nomor 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 integral dari 0 hingga 3 dari 1 per 3 x kurang 1 bangkat 2 per 3 ini sama dengan atas 1 kita bisa keluarin ini 3 nya keluar jadi 1 per 3 integral dari 0 sampai 3 x kurang 1 angkat min 2 per 3 dx x x nah untuk ini ini kita bisa ubah bentuknya ini jadi 1 per 3 integral dari 0 sampai 3 x kurang 1 angkat min 2 per 3 dx kita ada kita ada ada cara cepatnya kita tambahkan ini tambahkan ini kita tambah 1 dan kita pindahkan ke depan jadi ini 1 per 3 eh kita bagi dan kita pindahkan ke depan jadi ini 1 per 3 dari langsungnya 3 ini 1 per min 2 per 3 plus 1 dikalikan dengan x kurang 1 bangkat min 2 per 3 plus 1 dx ini kita bisa dapat 1 per 3 0 hingga 3 3 ini min 2 per 3 tambah 1 1 per 3 kita balik jadi 3 dikali dengan x min 1 bangkat min 2 per 3 tambah 1 jadi 1 per 3 ini integralnya dah hilang ini integralnya dah hilang ini integralnya dah hilang habis itu kita input ini dari 0 hingga 3 dari 0 hingga 3 cuma kan bisa dilihat nih kalau ini plus 1 nya ini emang dari soalnya di soalnya emang ada plus 1 di kanan kalau yang plus 1 yang di A ini ini dari soalnya kalau yang plus 1 dari ini ini cara cepat pengerjaan integralnya jadi kita bisa input nilai x dari 0 hingga 3 tapi kan bisa dilihat sendiri dari fungsi dari fungsi asalnya itu 1 per 3 x kurang 1 bangkat 2 per 3 kalau kita masukkan nilai input x sama dengan 1 kan itu jadi 1 per 0 gak ada jadi ini merupakan salah satu bentuk integral tak wajar jadi kita yang pengerjaannya seperti ini harus kita pisah jadi yang ini salah kita pisah dia menjadi dari batas 0 hingga 1 dan integral 1 hingga 3 jadi ini 1 per 3 x pangkat min 1 min 2 per 3 dx tambah dari 1 hingga 3 ini 1 per 3 x min 1 pangkat min 2 per 3 tapi tetap bisa pakai cara cepat yang disini dimana kita balikkan pangkatnya dan plus 1 dan pangkatnya sendiri kita tambahkan juga dengan 1 jadi kita dapat 1 per 3 dikali 3 dari x min 1 1 per 3 dari 0 hingga 1 kita tambahkan dengan 1 per 3 kali 3 x min 1 sama 1 per 3 dari 1 hingga 3 kalau kita input nilainya yang ini akan menjadi 0 yang pertama 0 kalau kita input x sama dengan 1 kita dapat 0 kalau kita input 0 kita dapat min dari 1 per 3 kali 3 1 min 1 pangkat 1 per 3 itu min 1 jadi 1 kali min 1 itu min 1 untuk yang kedua yang ini yang pertama untuk yang kedua kalau kita input nilai x sama dengan 3 kita dapat itu 3 kurang 1 langkah 1 per 3 jadi kita dapat akar kubik dari 2 akar kubik 2 akar kubik 2 habis itu kalau kita input nilai 1 kita dapat nilai 1 seperti yang pertama ini eh kita dapat 0 kita dapat 0 seperti yang pertama jadi kita dapat nilai itu akar kubik 2 ditambahkan dengan 1 yang 1 per 3 kali 3 ini kita dapatnya dengan cara cepat yang di samping ini seperti itu jadi misalkan ada integral kita contohnya x pangkat n ada x kalau kita integralkan dia bentuknya menjadi 1 per n plus 1 dikali dengan x ini x pangkat n plus 1 tapi kan di soal kita itu x nya ada di konstantannya dia x minus 1 kita kita gabungkan ini dengan substitusi jadi misalkan ini u sama dengan x minus 1 kan du itu jadi ini tetap 1 jadi kita bisa ubah ini jadi misalkan 1 per u pangkat 2 per 3 du dan ini kita bisa ubah menjadi e pangkat min 2 per 3 du dan kita pakai persamaan yang ini oke kita lanjut ke nomor 7 nomor 7 nomor 7 nomor 7 nomor 7 kita ada suatu fungsi yang kita pecah menjadi 3 bagian jadi 1 per x kali x tambah 2 kuadrat x tambah 2 kuadrat kita bisa pecah jadi ax tambah b per x tambah 2 ditambah c plus x tambah 2 kuadrat ada banyak cara untuk kerjain ini cuma aku sendiri biasanya pakai caranya cocok-cocokin jadi contohnya gini kita pertama kita bikin semuanya memiliki penyebut yang sama jadi a kita kalikan dengan kan ini a per x kita mau bawahnya itu x dikali x tambah 2 kuadrat jadi kita kalikan a itu dengan x tambah 2 kuadrat dipisah integralnya ini kenapa dipisah integralnya kan dari soal itu sendiri kan itu 1 per 3 kali x kurang 1 sedangkan kalau kita input x sama dengan 1 kita dapat 1 per 0 itu bentuk bentuk yang tak terfinisi jadi karena itu kita pisah menjadi 2 bagian kita bisa menjadi 2 bagian karena dinilai x sama dengan 1 dia tak terdefinisi oke lanjut kita lanjut kan kita tadi mau kalikan dengan x tambah 2 kuadrat biar sama menyebutnya jadi kita tambahkan b dengan b dikalikan dengan x plus 2 dikalikan dengan x juga dan yang c tinggal dikalikan dengan x agar semua penyebutnya sama jadi ini x plus 2 kuadrat sekarang kita expand jadi a x kuadrat expand ini juga tambah bx kuadrat ditambah dengan 4ax tambah 2bx tambah cx ditambah dengan 4a 4a per x tambah 2 kuadrat gx kan kita di soalnya kita udah tau kalau ini sama dengan x x x kuadrat tambah bx kuadrat ini koefisien dari ini x kuadrat itu sama dengan x kuadrat kan jadi a tambah b ini sama dengan 1 untuk yang kedua kita cari koefisien yang x ini 4ax tambah 2bx tambah cx ini sama dengan 0 karena gak ada x nya disini jadi 4a tambah 2b tambah c itu 0 dan yang ketiga yang satuannya ini cuma ada 4a ini kayak double oh gak ini gak double aja 4a itu sama dengan 1 kan ini gak ada variable lain nih kita langsung tau kalau a itu x ini 1 ini 2 persamaan 2 ini persamaan 3 nah dari persamaan 3 ini kan kita langsung tau nih 4a itu kan sama dengan 1 jadi a itu nilai sepempat nah kita udah tau nilai a di persamaan 1 kita cuma tau kita tau nilai a kita perlu nilai a sama b 4a sama 1 4a pertama kita keluarkan ini semua jadi a kali x tambah 2 kuadrat kita keluarkan jadi a plus x kuadrat plus 4ax plus 4a yang b dikali x tambah 1 kali x kita keluarkan jadi bx kuadrat yang ini dikali dengan 2bx eh ditambah dengan 2bx dan kita dapat yang c karena kita kalikan dengan x aja biar penyebutan sama jcx nih dan kita ada nih koefisiennya yang ini x kuadrat yang ini x yang ini 1an yang 1an ini kan cuma ada 4a yang lain ada variable x nya habis itu kita tau juga dari soalnya kalau yang x kuadrat tuh koefisiennya 1 ini ada 1 ini sebenernya ada 1 cuma gak ditulis karena emang gitu habis itu untuk koefisien x nya itu gak ada jadi itu sama dengan 0 sedangkan yang ini ada sama dengan 1 jadi kerasatuan yang di variable itu hanya 4a dan di soalnya itu nilai 1 kita dapat 4a sama dengan 1 gitu kita lanjut lagi sekarang kita udah dapat nilai a nilai a nilai 1 jadi nilai 1 kurang 1 atau 3 4 nah kita udah dapat a dan b kita bisa cari c sekarang untuk cari c kita dapat nilai a nya itu 1 per 4 dikali 4 itu jadi 1 kita tambahkan dengan 2b 2 dikali 3 per 4 kita dapat 3 per 2 ini tambah c nilai sama dengan 0 jadi c itu nilainya itu min 1 kurang 3 per 2 kita dapat min 5 per 2 kita udah dapat nilai abc ya kalau soalnya dilanjutin kita mengintegralkan nilai fx ini kita dapat lnx plus 2 f2 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 f4 kita integralkan fx ini karena kita saat sudah mecahnya jadi akan jadi ini kita mecahkan nah kita tinggal integralkan jadi integral dari fx itu langsung kita integral sekarang sudah mecahkan ya integral fx dx kita integralkan a nya itu tadi 1 per 4 ya 1 per 4 per x kita tambah dengan 3 per 4 per x plus 2 3 per 4 4 kita tambah juga dengan ini min 5 per 2 per ini soalnya tadi x plus 2 kuadrat plus 2 kuadrat nah untuk integral yang ini yang a sama b kita bisa pakai cara a per x kalau kita integralkan bx kita dapat a dan x habis itu untuk dapat yang b kita substitusikan du sama dengan x plus 2 du itu sama dengan dx itu dx jadi dia integral upper u du yang sama juga da dan u ini ada plus c plus c plus c nah maksudnya ketiga tadi kita bisa pakai integral ini yang cara dari nomor 6 ini integral x pangkat nx kita gabungkan dengan substitusi jadi yang ketiga ini kita ini beberapa a per u kuadrat du jadi kita dapat sama dengan min a per u itu sekarang kita cari nilai df dh dan f kan kita udah bikin secara singkat apa aja nilai jadi kalau misalkan ini kan seperempat per x seperempat per x jadi a nya itu nilai seperempat kan jadi untuk itu itu akan menjadi seperempat len x ditambah tambah dengan apa yang kedua tadi kita gabungkan cara ini dengan cara ini substitusi kita dapat bentuk yang sama juga a len u u nya dimana itu x plus 2 jadi ini 3 per 4 len x plus 2 sedangkan untuk yang ketiga ini kita udah dapat ini min a per u jadinya u nya itu x plus 2 kuadrat u nya itu x plus 2 jadi kita dapat min 5 per 2 per x plus 2 tapi di soalnya sendiri harus hati-hati lagi ini saya minta 2x plus 4 jadi ini dari min 5 per 2 per x tambah 2 kita ubah bentuknya jadi min 5 per 2 nya kita pindahkan ke bawah karena ini j ini 2x jadi bawah ini kita kali 2 jadi 2x tambah 4 jadi nilainya itu 1 per 4 len x ditambah 3 per 4 len x plus 2 ditambah dikurang dikurang 5 per 2x plus 4 jadi kita udah dapat nilai dari d, e, dan f ini d dan ini f yang 5 tapi karena di soalnya dia plus f jadi kita ubah bentuknya karena ini negatif kita ubah ini j positif dan pindahkan min 5 jadi min 5 jadi kita dapat nilai a itu 1 per 4 b 3 per 4 c itu kita dapat tadi min 5 per 2 min 5 per 2 min 5 per 2 d 14 e itu sama dengan 3 4 lepas itu sama dengan min 5 karena tadi tersebut ada yang salah ini ini kalau kita ini 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 kita integralkan ini bukan positif ini negatif ini ini jadi positif ini jadi positif ini jadi positif ini nilai f itu plus 5 dari soalnya itu sendiri minta a plus b plus c kurang buka kurang d plus r plus r jadi kita tambahkan ini a plus b plus b min e min f terima kasih Terima kasih. 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 Nah, terima kasih. 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 Terima kasih.